Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara daftar nomor WhatsApp menggunakan nomor luar negeri. Dan ini dijamin 100% berhasil. Oke, untuk melakukannya ini sangat mudah sekali. Silahkan kalian simak video tutorialnya. Oke, dan untuk melakukannya, disini saya menggunakan cara yang berbayar. Karena kalau yang gratis, percuma saja. Nomor WhatsApp yang kalian gunakan tidak akan bertahan lama dan nanti bisa digunakan oleh orang lain. Ya, untuk cara ini saya menggunakan sebuah aplikasi, yaitu Virtual Number Funnytel. Aplikasi ini bisa kalian download di Google Play Store ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya. Berikutnya kita cek list terlebih dahulu. Kemudian, sign in menggunakan akun Google. Berikutnya, sebelum melakukan pemilihan nomor, terlebih dahulu kita mengisi akun ini menggunakan pulsa. Disini kita pilih Buy Credit. Lalu disini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang paling gampang adalah dengan menggunakan pulsa di Google Play Store. Disini minimal pemilihan adalah 2 kredit ya. 2 kredit nilainya Rp30.000. Kita buka seperti ini dan lakukan pembayaran seharga Rp30.000. Disini saya sudah melakukannya dan untuk kredit saya punya 2 ya. Bisa kalian lihat disini. 2 dolar. Kemudian untuk melakukan pemilihan nomor, kita pilih disini akun. Berikutnya pilih Pond Number. Kemudian pilih Get Number. Oke, disini ada beberapa nomor dari tiap-tiap negara ya. Yang paling gampang adalah nomor Amerika tentunya. Kemudian disini kita bisa memilih untuk negara bagian yang diinginkan. Ya, disini ada banyak sekali ya. Misal saya pilih yang Virginia. Nah, disini akan ditampilkan untuk berbagai macam nomornya. Tetapi sebelum melakukan pemilihan nomor, terlebih dahulu nomornya kita coba didaftarkan di WhatsApp. Karena terkadang tidak semua nomor bisa didaftarkan. Contoh ini untuk satu nomor saya daftarkan di WhatsApp ya. Yang belakangnya 547. Kita masukkan nomornya. Oke, contoh satu nomor saya masukkan. Kemudian sekarang kita tes terlebih dahulu di WhatsApp. Apakah bisa didaftarkan? Nah, jika ada informasi seperti ini, menunggu untuk mendeteksi secara otomatis. Berarti untuk nomornya ini bisa didaftarkan di WhatsApp. Maka, kalau kalian cocok dengan nomornya, maka silakan dibeli saja. Contoh nomor yang ini saya beli. Pilih continue. Kemudian pilih untuk harga yang paling murah di bagian atas. Oke, untuk total harga keseluruhan Rp30.000 ya. Pilih continue. Kemudian oke. Nah, sekarang untuk mendapatkan kode verifikasinya, kita ulang lagi di WhatsApp untuk menerima kode. Pilih tidak menerima kode. Kemudian tunggu ya, sampai pengiriman kode diizinkan. Di sini 50 detik. Oke, kita kirim ulang SMS untuk meminta kode. Jika sudah, kemudian kita buka lagi aplikasi Funetail. Tunggu beberapa saat. Nah, kodenya diterima ya. Seperti ini untuk bentuk kodenya. 406-590. Kita masukkan. Oke, untuk nomor WhatsApp sudah berhasil didaftarkan. Dan sekarang kita lihat untuk nomornya. Oke, sudah selesai. Nomor yang ini berhasil saya daftarkan. Oke, bagaimana? Sangat mudah bukan? Dan mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.